Pernah mau nyalon bupati, begini lima gaya Denden Imadudin Soleh pakai baju mahal, ASN Komdigi yang terjerat kasus judol. Denden Imadudin Soleh pegawai Komdigi yang terseret kasus judol menuai perhatian. Gaya hidup sosoknya ternyata mewah menggunakan outfit dari rumah mode berberi. Denden Imadudin Soleh diketahui menjabat sebagai Ketua Tim Keamanan Informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Sosoknya ditangkap dari 10 pegawai memelihara seribu situs judol yang tak dimusnahkan. Denden sendiri ternyata punya gaya hidup cukup mewah sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa kali sosoknya terciduk pakai pakaian rumah mode berberi yang harganya sampai jutaan rupiah. Denden pernah pergi kondangan dengan istrinya menggunakan kemeja corak berberi. Tak hanya sekali, dirinya juga tampil dengan corak yang sama dalam bentuk jaket. Pencinta berberi, Denden juga pernah menggunakan corak dari rumah mode yang sama di sandal miliknya. Denden juga memiliki sling bakmen yang dibanderol harga belasan juta dari berberi. Saat keluar negeri bertugas, Denden Imadudin Soleh memilih dasi berberi membuatnya tampil rapi. Diketahui, Denden Imadudin Soleh menjabat sebagai Ketua Tim Keamanan Informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Menilik rekam jejak digitalnya, Denden sempat hendak mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Sumedang. Denden memastikan dirinya memilih Partai Gerindra sebagai kendaraan untuk maju di Pilkada Sumedang 2024. Ia pun mendaftar di Sekretariat Des Pilkada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumedang. Namun, Denden pada akhirnya batal mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Sumedang. Sebab dirinya tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP Gerindra. Kini, Denden harus mendekam di penjara bersama sembilan pegawai komdigi lainnya terkait kasus judul. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 10 pegawai komdigi pada Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Ada pun peran para oknum pegawai tersebut yakni memelihara 1.000 situs judul. Mereka diketahui diberi kewenangan untuk memblokir 5.000 situs judul, namun hanya 4.000 yang diblokir. Dari pemeliharaan situs judul itu, mereka meraup keuntungan berupa uang 8,5 juta rupiah per web. Terima kasih.